Jadi mereka juga sudah siap-siap Agaknya tidak terlalu peduli Dengan apakah Mendapatkan kekuasaannya itu Dengan dimuliakan oleh Allah Atau sebetulnya dihinakan Kayak gitu ya Enggak terlalu peduli Kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa Berdialog lagi nih Dengan Bang Norsi Gimana posanya? Alhamdulillah Alhamdulillah Yang penting itu Karena kan kita selalu percaya Fitunia khasana Wabilahirati khasana Wakinah adaban Penting ini ya Supaya dapat Sudah semakin sepuh itu Salah satunya apa? Bagaimana membayangkan malam pertama Di alam kubur Eh Bang Norsi kenal dengan Masya Allah Peter Sumariato Kenal dong? Meninggal Tapi meninggalnya Alhamdulillah menjadi Muhammad Peter Sumariato Oh iya? Teman kita waktu itu Peter adalah ketua Teman tinggal ya? Iya Seminggu yang lalu Saya gak dapat kabar Aku lupa gak masih Oke Nah Pemirsa I see the real show Dan ini cukup banyak nih Dan teman-teman dari Dari beberapa youtube Yang ada disini Kita bahas nih Kalau Calon Paslon Paslon Presiden Untuk Pemilu Presiden Kemarin 2024 Hari pertama Katanya sehari sebelumnya Sudah bikin undangan Untuk deklarasi Sehingga jam berapa jam 4 Sudah deklarasi Kayak gitu ya Di Senaya itu Waktu itu sore kan Deklarasi Terus kemudian Setelah deklarasi Dan beberapa Pidatoknya Sudah statement Bahwa I will be inaugurated On the 20th of October Dimana itu ya Pake bahasa Inggris soalnya Statementnya Nah Jadi Jadi mereka juga Sudah siap-siap Agaknya tidak terlalu peduli Dengan apakah Mendapatkan Kekuasaannya itu Dengan Dimuliakan oleh Allah Atau sebetulnya Dihinakan Kayak gitu ya Enggak Enggak terlalu Enggak terlalu peduli Kayak gitu The sumas guson Nah salah satunya Yang mereka sekarang Apa itu namanya Kutak katik Gitu ya Kutak katiknya Itu mempersiapkan Kabinet Gitu kan Siapa yang akan Mendapatkan Mendapatkan Posisi-posisi kabinet Apakah nanti Ini bentukan Kabinetnya Adalah kabinet Second kabinet Gitu Ataukah nanti Kabinetnya Seperti apa Atau bahkan Sampai kepada Omnipoten ya Kabinet Di dalam konteks itu Cuma bisa dibayangkan lah Bagaimana negara Bahkan Yang sudah mempersiapkan itu Foto-foto juga Sudah bersiapkan Berbagi isu tentang Sejumlah orang Jadi menteri sudah berada Sejumlah orang Sudah lama itu ya Sudah waktu Pengumuman itu Sudah langsung Siapa yang akan Mendapatkan Apa Karena inilah Politisi kita ini Berpikirnya selalu Who got When What and how Kayak gitu ya Jadi semuanya Siapa mendapatkan Apa Kapan dan bagaimana Ini Jadi gak peduli Dengan Dengan apakah Prinsip dari Pemilunya jujur Prinsip hasil dari Pemilunya Dengan cara jujur Yang kemudian Nanti bisa Meningkatkan Legitimasi Di dalam Pembentukan Pemerintahan Ataukah Dengan cara Yang sekarang Banyak sekali Yang namanya Tuntutan Tuntutan Dari Sabang Sampai Merauke Sebetulnya Tidak cuma sekedar Di Jakarta Saja Sudah di daerah-daerah Juga demikian Sementara Pekerja pemilu Juga belum selesai Sebetulnya Masih di Kabupaten Kota Sekarang ini Jadi Bang Kira-kira Kalau kita Mau membahas Tentang Positioning Posisi-posisi Siapa yang akan Mendapatkan apa Siapa yang akan Mendapatkan Dia karena Sudah Sudah mendukung Sudah apakah Dukungan Dalam bentuk Karena dia Memberikan suara Ataukah Dukungan Karena dia Menjadi buzzer Ataukah Dukungan Karena Menjadi Bandarnya Ada Banyak kan Sebetulnya Relasi Kuasanya Di dalam Konteks Kita Kira-kira Model kabinetnya Akan seperti apa Dan kira-kira Leadership Apa ini Yang Namanya Duhu Paslon Yang Between Sudah deklarasi Menang ini Kira-kira Akan mengarah Indonesia ini Akan dibawa kemana Oke Ya karena Pertanyaannya Where we heading to Ya karena Kita kan ke sana Where we heading to Saya akan Mendekatinya Dengan Tiga pendekatan Apa itu Pendekatan pertama Ketika Hasil pemilu Deadlock Menarikan Kalau pemilu Deadlock Maka Tadi Pembicaraan kita Beberapa waktu lalu DPR Hanya menurutkan Pernyataan Pemilu harus diulang Kalau kemudian Tidak bisa Dieksekusi oleh Presiden Gimana Seringkali Kalau saya Bicara kayak gitu Enggak Kampung Sudah punya 76 triliun Oke Maksud saya Walaupun dia sudah Punya 76 triliun Pernyataan Dari Cerita Angket Salah satu Putusannya Pemilu harus diulang Yang kedua Yang kedua Di sini Pemilu harus diulang Tapi pemilu harus diulang Dengan Diskualifikasi Yang melakukan Kejahatan Atau dengan Diskualifikasi Yang nepotism Atau Betul-betul diulang Semuanya Enggak Tadi Termasuk diskualifikasi Itu muncul DPR sendiri Melakukan Siapa yang diskualifikasi Apakah enggak Gitu Artinya Fokusnya Sebenarnya Pemilu diulang Bukan hanya Tidak termasuk Pileknya Atau kemudian Kalau termasuk Pileknya Bisa jadi Jadi Itu karenanya Presiden melihat Wah ini Deadlock Kalau kayak gini Gitu Kalau deadlock Diurpanjak Nah Itu Maksud saya Karena ada keinginan Nah Itu Tapi mungkin Omongan kita kapan tau tuh Omongan kapan tuh Omongan kita kapan tuh Mungkin setahun Setengah yang lalu Enak aja 2020 Kita udah ngomong kayak gitu Sebelum Sebelum covid kita Dibicara Awal-awal Awal-awal COVID kita udah bicara kayak gitu Tesa tentang Tiga periode Tesa tentang Perpandangan tambahan itu Kita sudah ngomong Nah itu Tesis pertama Tesis pertama Angket menyatakan Pemilu diulang Dengan diskualifikasikan Sekaligus Penyelan Pelanggar Atau katakan Pelaku kriminal Pemilu Disingkirkan Penjarakan Itu maksud saya Ya Jangan dianggap Biasa-biasa saja Kalau sampai kemudian Kesalahannya itu Terstruktur sistemik Masif Penggunaan Anggaran negara Nah Itu Banyak sekali sih Oke Itu artinya Dibutuhkan Satu leadership Yang Begitu Punya Nyali Visi Sekaligus Kejujuran Dan keadilan Nah Tapi kemudian Soal kejujuran Dan keadilan Gak peduli Yang penting Gua punya nyali Maka Deadlock itu Teratasi dengan Berbagai tindakan Itu Disitu Saya melihatnya Konstitusi Atau undang-undang Dasar 2002 Tidak punya jalan Keluar Gak ada Tapi paling tidak Balik lagi Tidak hanya pada level Elite Jadi kalau Parlemen Elite politiknya Sekarang kan Kekuatan Civil society Tokoh-tokoh Kampus Tokoh-tokoh ini Kan juga Semua juga Turun gitu ya Sebagian besar Persoalan pokoknya Mereka Bicaranya Menyelamatkan demokrasi Bukan menyelamatkan Bangsa Gak Beda loh Enggak Ujung-ujungnya Juga tetap Membahas Ini kan Urusan Isu Per isu Jadi Setiap kali Kata kuncinya Adalah Apakah memang Dengan menyelamatkan demokrasi Terus kemudian Menyelamatkan bangsa Kan itu pertanyaannya Saya pakai Sesus nul Bahwa demokrasi Adalah Saya pakai Sesus nul Demokrasi Adalah Tools of Capitalism Iya Makanya Saya perangnya Kan kemarin Saya juga Ngomong di Gerakan Apa Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat Itu kan Saya ngomong Perangnya Salah satunya Kita tidak Cuma Melawan Yang namanya Hari ini Kejahatan Pemilu Tapi kita Melawan Hegemoni Global Itu tadi Liberalisme Kapitalism Itu makanya Jadi Kalau kita balik lagi Kesitu Kita sesungguhnya Bukan Saya ingin mengajak Khususnya Tapi kita ingatkan Bang Jadi Bang Mursi Melihat bahwa Sebagian dari kita Hanya Short sighted Hanya melihat Jangka pendek Tentang demokrasi Yang hancur Kayak gitu kan Tapi cuma Menyelamatkan Ini saja Tapi tidak Menyelamatkan Posisi Saya tidak Saya tidak Ingin Ngikuti Tesis Demokrasi Died in the Darkness Saya tidak Mau ikut Itu Saya tidak Ingin Karena kita Memang Mau Dekonstruksi Sendiri Demokrasi Pancasila Nah Disitu Jadi maksud saya Begini Husnul Kenapa Saya mau Ajak Husnul Bicara kabinet Tadi Saya ingin Mengatakan Inputnya Beres dulu Oke Kalau inputnya Beres Maka Proses pembentukan Kabinet Akan melahirkan Kebijakan-kebijakan Yang memang Berpihak kepada Tadi Visi dan misi Berdasarkan kata Pembukaan Nuswat 5 Merdeka Berdaulat Adil Mamur Visinya Misinya jelas Tadi yang Husnul Sudah bilang Berkali-kali Bagaimana Melindungi Bagaimana Melindungi Bagaimana Menyejahterakan Bagaimana Mencerdaskan Bagaimana Mewujudkan Keadilan Sosial Dengan Fondasi Yang jelas Ketua Hanenam Esa Hingga Ujungnya Mewujudkan Keadilan Sosial Tadi Fondasinya Begitu Indonesia Pasti Itu yang ketiga Saya cuma Sorkat Aja Jadi Maksudnya Kadang-kadang Dianggapnya Kita ini Dianggapnya Kita agak Sedikit Ngeleneh Gitu Enggak Diskriminate Against Minority Misalnya Enggak Padahal Kita selalu Baca Rahmatan Dila Alamin Persatuan Indonesia Tipikal Seorang Husnul Maria Dan Iksandu Ini Tipikal Bagaimana Nilai-nilai Kemanusian Yang utama Semua Ada Ciptaan Iya Ciptaan Itu kita Hormati Dan kita Hargai Betul Luar biasa Penghormatan Kita Terhadap Nilai-nilai Kemanusian Jangan Diragukan Soal Itu Sekarang Kita balik Lagi Kalau Modelnya Tadi Kemungkinan Deadlock Maka Suka Tidak Suka Memang Harus Ada Penyelesaian Secara Konstitusional Penyelesaian Secara Konstitusional Kita Punya Beberapa Cara Apakah Melalui Resolusi Kelembagaan Di MPR Apakah Melalui Dekrit Gitu Atau Kemudian Siapa yang Meluarkan Dekrit Nah Presiden Tetapi Jangan Salah Dengan Mengeluarkan Dekrit Itu Dia akan Kembali Ke MPR Begitu Kembali Ke MPR Jika MPR-nya Diisi Disini Menarik Jika MPR-nya Diisi Oleh Orang-orang Yang Memang Mumpuni Kalau Pakai Bahasa Keren Dia Bukan Kedar Kompeten Kompeten Itu kan Skill Knowledge Attitude Komponen Dari Kompeten Skill Knowledge Attitude Buat Iksandri Di Nursi Dan Komponen Itu Bukan Cuma Skill Knowledge Attitude Tapi Juga Ada Kejujuran Tapi Juga Ada Visi Tapi Juga Ada Insight Analysis Ulil Albab Ulil Ah Sudah Dia Langsung Shortcut Shortcut Ulil Albab Saya Jadi Ketawa Sendiri Terminologi Yang selalu Kita Pakai Sudah Harus Terus Menerus Dipakai Supaya Karena Memang Tuntutan Ulil Albab Dasar Luar Biasa Sudah Kalau Kita Bila Akhirnya MPR Memang Mensyaratkan Lahirnya Kemimpinan Yang memang Ulil Albab Maka Dia Akan Menjadi Ulil Amri Lalu Disitu Ketemulah Namanya Halilemah Hebat Kata Usdol Dasarnya Wah Ini pikirannya Kanan Banget Ada Yang bilang Gitu Kita Juga Kanan Kenapa Kita Mau Anggir Kiri Dan Karena Kalau Kiri Kita Mesti Begini Melindungi Kita Terus Kalau Kondisi Begitu Maka Kita Ambil Alternatif Yang kedua Alternatif Kedua Adalah Seperti Yang Digaungkan Dari Banyak Pihak Sudahlah Dalam Pemilu Itu Biasa Menang Biasa Kala Itu Biasa Biasa Aja Walaupun Kemudian Basisnya Kecurangan Artinya Anda Menerima Kecurangan Bukan Sekedar Menerima Anda Menerima Kecurangan Sebagai Tadi Yang Soal Biasa Permissiveness Dia Itu Problematik Yang Kita Wariskan Pada Bangsa Ini Nilai Nilai Yang Salah Kalau Nilainya Sudah Nggak Ada Siapa Kenas Dengan Bangsa Ini Masih Exis Nggak Itu Yang Sesungguhnya Terjadi Dalam Pandangan Saya Ketika Saya Bilang Siapapun Presidennya Neoliberal Penguasanya Ingat 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 Kita Bicara Ultramodern Sistem Nah Itu Semua Karena Sisi Politiknya Begitu Jadi Dalam Sejarah Dimanapun Di Dunia Ketika Ada Orang Bila Nyatakan The Copling Antara Poli Dan Ekonomi Itu Isatan Jebol Karena Tidak Pernah Terpisah Yang Namanya Politik Dengan Ekonomi Pasti Copling Pasti Dia Berdampingan Dia Kapok Dia Pasti Kapok Satu Keping Mata Uang Jadi Ini Pasti Begitu Karena Dia Statusnya Begitu Maka Pertanyaan Menjadi Begini Oke Kalau Anda Menyatakan Kita Ikut nih Perandaian Yang Anda Bangun Bahwa Orang Membenarkan Kecurangan Sudahlah Soal Kalah Menang Biasa Dalam Demokrasi Soal Menang Oke Kita Ikut Sama Anda Artinya Anda Sudah Membenarkan Kecurangan Maka Pertanyaannya Kabinet Apa Yang Anda Bentuk Kalau Sementara Tesis Langkatnya Dari Mengenerating Kalimatnya Lebih Lebih Kenas Mengenerating Neoliberal Bahasat Mengenerasi Mengenerate Neoliberal Neoliberal Apa Poinnya Anda Anda Tertunduk Total Pada One Digital Currency Artinya Ujungnya Anda Tutup Pada Tesis Besar New World Order Yang Saya Dengar Itu Memang Begitu Yang Saya Dengar Juga Begitu Karena Indonesia Tidak Bisa Dipisahkan Dari Politik Global Jadi Restu Restu Dari Ya Kayak Kalau Kita Lihat Misalnya Di Middle East Dulu Di Algier Yang FIS menang Kansis Tidak Setuju Apa yang Terjadi Di Mesir Bagaimana Tunisia Bagaimana Suria Dikanggu Bagaimana Kuba Diberantakin Jadi Kekuatan New World Order Diksi Ilmiah Yang Luar Biasa Bukan Diksi Ilmiah Tidak Mereka Menggunakan Diksi Sintif Saya Ingat Nusno Juga Dan Pemirsa Bahwa Itu Bukan Diksi Ilmiah Mereka 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 Menggunakan Itu Look Like Diksi Look Like Seperti Kata-kata Dalam Pemikiran Nero So The Stages Of Economic Growth Manifesto Economic Manifesto Manifesto Managemen Makan siang gratis Itu Sebagai Tematik Melawan Neoliberal Karena Neoliberal Itu No Freelance Tidak Ada Makan siang Gratis Dan Kemudian Anda Mau Ngatakan Makan siang Gratis Maka Simbol Makan siang Gratis Itu Bentuk Perlawanan Atau Sesungguhnya Anda Sedang Meneruskan Yang Namanya No Freelance Kenapa? Karena Anda Sudah Tergopo Menyatakan Nanti Makan siang Gratis Di 20 29 Nah Setelah Mempemilu Lagi Gitu Kan Jadi Balik Kemudian Dikasih Lagi Gula Gula Karena Mau Pemilu Lagi Kayak Gitu Indikator Ini Membuktikan Bahwa Sejak 2004 Sampai Dengan 2004 Tesa Tesa Kampanye Menggambarkan Ini Saya Pakai Berapa Kebijakan Kebijakan Yang Dulu Dijanjikan Saat Kampanye Itu Dilaksana Kita Balik Dulu Gini Husnul Ada Model yang Salah Karena Ada Kritik Dari Kelangan Tertentu Bahwa Dengan Model RPJMM Berbasis Pada Kampanye Pada Hakikatnya Adalah Gambaran Subjektifitas Kelompok Tertentu Bukan Konstitusi Itu Makanya Penting Balik Ke GBHN Supaya Dia Bukan Gambaran Makanya Saya Logika 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 Visi Misi Selama Kampanye Disohekan Dengan Delegalisasikan Dengan Yang Namanya RPJMM Pres RPJMM Dia Menjadi Gambaran Bahwa Gerakan Pemerintahan Dengan Kekuatan Presiden Sebagai segala Galanya Sesungguhnya Gerakan Subjektivitas Aktivitas Subjektivitas Kepada Janji Suci Konstitusi Nah Walaupun Dicapkan Janji Konstitusi Tapi Apa dampaknya Dengan Posisi Seperti Ini Dampaknya Maka Seluruh Kabinet Makanya Diburukan Anda Tidak Perlu Bikin Visi Misi Cukup Visi Misi Presiden Itu Berarti Ini Asal Katanya Saya Sedang Saya Sedang Menggelitik Kalau Halusnya Saya Sedang Menggelitik Pemikiran Mereka Sungguhnya Negara Ini Menjadi Subjektifitas Anda Maka Wajar The winner Takes Despotis Nah Maka Benar Yang kita Bilang Autocracy Legalism Maka Benar Dia Karena Modalnya Begini Dari segi Kebijakan Lahirnya Begitu Dari segi Orang Lahirnya Begitu Tapi Persoalannya Sejauh Ini Para Elit Ini Faham Gak Sebetulnya Negara Kita Itu Kemana Mau Apa Saya Pernah Diajak Begini Husnul Saya Pernah Diajak Begini Oleh Seorang Elit Politik Di negeri Ini Anda Boleh Bicara Macem Macem Kami Nggak Dengar Kok Kita Tujuannya Bukan Anda Dengar Anda Akan Melakukan Anda Beriman Bukan Itu Tujuannya Karena Kita Punya Ilmu Kita Dikasih Oleh Allah Ilmu Sedikit Banget Ilmu Yang Kita Miliki Tapi Kita Punya Kewajiban Untuk Menyampaikan 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 Untuk Mencerdaskan Menyampaikan 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 Kan kita Walaupun Kita kan katanya Walaupun Cuma Satu ayat Kan kita Disuruh Menyampaikan Karena apa Karena itu Untuk Urusan diri Kita juga Nantinya Saat Yaumil Yaumil Hisab Dengan Kondisi Kepolitikan Yang Ancur Lebur Seperti Ini Anda Punya Ilmu Sudahkah Anda Sampaikan Amar Ma'ruf Nahimungkar Itu saja Anda Beriman Atau Tidak Urusan Anda Bahkan Kalau Dia sudah Bicara Dengan Itu Berat Artinya Dia tahu Sebetulnya Kita Menyampaikan Apa Tapi Dia Tidak Mau Tahu Nah Nanti Anda Yang akan Dihisab Sendiri Logikanya Jadi Jangan Tidak Pasal Silahkan Mau dengar Enggak Dengar Itu bukan Urusan Kita Yang penting Kita sudah Menyampaikan Karena Ada kalimat Gini Husnal Ada Telinga Tidak Mendengar Untuk apa Anda Dikasih Diciptakan Oleh Allah Telinga Untuk Ada mata Melihat Yang Apa Namanya Mendengar Mana yang Baik Dan mana Yang Benar Gitu Kan Ada mata Tidak Melihat Ada mata Tidak Melihat Ada hati Beku Apapun Ini Saya ingin Mengatakan Ungkapan Bahwa ada mata Tidak Melihat Layak Kita Sebelumnya Sudah Menyampaikan Ada Dua Kesalahan Kesalahan Sisi Dan Kesalahan Aktor Tapi Ketika Kita Sekarang Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Orang Punya Hati Tapi Beku Mata Tidak Melihat Walaupun Kalbu Dan Ada Telinga Tapi Tidak Maka Problematiknya Menjadi Begini Apakah Ini Memang Bagian Dari Maaf Azab Bagi bangsa Ini Karena Anda Sudah Azab Bisa Laknat Sama Aja Laknat Allah Bagi Orang Yang Beriman Ini Adalah Ujian Bagi Orang Yang Beriman Ini Adalah Laknat Allah Kenapa Sampai Saya Engajukan Pertanyaan Gini Takut Bukan Takut Tapi Saya Mengatakan Begini Lebih Dalam Secara Ekonomi Anda Habis-habisan Digul Sisi Meriba Yang Al-Baqarah Menyatakan Allah Dan Rasul Yang Akan Memerangi Kamu Pertanyaan Kita Mbiar Ribanya Berapa Bang Setiap Tahun Hampir 500 Triliun Ribanya Saja Luar Biasa Udah Ketemu Disitu Pinjol Kemana Mana Karena Dia Terkip Gap Luar Biasa Bang Gak Cuma Terbulik Pinjol Rakyat Kita Sampai Bunuh Membunuh Gara-gara Mahasiswa saya Maksudnya Mahasiswa UI Itu juga Karena Pinjol Ada juga Rektor Yang kemudian Kalau gak Bisa Bayar Disuruh Pinjol Itu Negara Yang Bayarin Sekarang Ketika Dibilang Konegara Tadi Sudah Akhirnya Balik Kalau Gitu Pertanyaannya RPJMN Yang Merupakan Intersubjektif Dari Apa yang Anda Sampaikan Selama Kampanye Itu Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Nyesain Masalah Gagal Mesaikan Masalah Saya ingin Mengatakan Sama Huznul Intersubjektif Anda Itu Gambaran Negara Gagal Ya Emang Failed State Sudah dari Kapan-kapan Negara Gagal Gitu Minimal Pakai Ukuran Ukuran Konstitusi Nah Karena Itu Jika Anda Sudah Tahu Bahwa Inteknya Pakai Istilah Inteknya Kalau Pake Istilah Inputnya Gak Beres Maka Kita Seharusnya Tidak Tergantung Pada rumus Gigo Garbage In Garbage Out Garbage In Garbage Out Yang datang Garbage Yang luarnya Garbage Mestinya kan Kita bisa bilang Good In Good Out Gigo Juga Gigo Juga Good In Good Out Jadi Jelas Masuk Baik Keluar Baik Gitu Nah Kalau Kemudian Kita Percaya Bahwa Manusia Itu Punya Kolbu Punya Akal Punya Fikiran Dan Punya Fisi Kedepan Maka Walaupun Masuknya Salah Maka Struktur Di Proses Bisa Memperbaiki Doh Nah Tapi Sudah Kunci Soal Kepemimpinan Maka Baliknya Lagi Adalah Jika Kepemimpinan Dan Proses Kehidupan Bernegara Lagi-lagi Tidak Menyesuaikan Masalah Si Pemilik Kedaulatan Rakyat Yang Sesungguhnya Tergantung Pada Kedaulatan Allah Gitu Ya Si Pemilik Kedaulatan Rakyat Yang Tergantung Pada Kedaulatan Memperbaiki Mengambil Kembali Artinya Sebenarnya Kita sudah Sampai pada Satu Simpulan Sistem Ekonomi Salah Sistem Politik Salah Dan Sistem Hukumnya Sedang Menjustifikasi Kesalahan-kesalahan Maka Diperlukan Sebuah Tindakan Besar Nah Itu Dimungkinkan Khusnul Jika Kabinetnya Kabinetnya Dibentuk Dari hasil Kecurangan Wailulil Motovipin Mudah-mudahan Bukan dari situ Tapi Kabinetnya Yang memang Memenuhi Panggilan-panggilan Tentang Kebenaran Dan Kebaikan Yang Hosnul Bilang Tadi Panggilan-panggilan Yang Amar Ma'ruf Nah Mungkar Bisa Hahaha Maksudnya Kalo Maksudnya Kalo Kalo Dalam Bahasa Indonesianya Seringkali Diterimankan Lingkaran Setan Bisa Gak Lingkaran Setan Dipotong Jadi Lingkaran Malaikat Bisa Bisa Perspektif Konsep Bagaimana Bagaimana Lingkaran Setan Menjadi Lingkaran Malaikat Saya Gak Bicara Amal Ibadah Lagi Amal Amal Soleh Lagi Baru Kemudian Balik Lagi Ke Malaikat Karena Setan Itu Pada Hakikatnya Adalah Manusia Yang Berperilaku Iblis Yang Berperilaku Iblis Yakni Punya Sikap Serakah Sombong Menutupi Kebenaran Gitu Kan Tukang Tipu Nah Sekarang Si manusianya Itu Tidak Berperilaku Seperti itu Tidak Berperilaku Seperti setan Taubat Kenapa Karena Dia ingat Sumpah Ingat Sumpah Dia Kalo Pakai Istilah Husdol Kita Doakan Bertaubat Taubat Taubat Yang Semuanya Bangsa Ini Supaya Mendapatkan Barokah Dari Allah Dari Langit Maupun Dari Enggak Yang Saya Mau Ajak Husnul Sama I See The Show Pusing Bang Ngeliat Gini Jadi Kabinetnya Akan Jadi Kabinet Apa Kalo Intiknya Seperti Itu Kira Kira Bagaimana Memotongnya Bahasa Saya Tuntutan Rakyat Apakah Masih Didengarkan Atau Yang Tadi Sumumbukmun Umyum Fahum Layak Kilun Ini Kalo pake Akal Ini Kalo pake Rumus Termodinamika Gitu Ya Tentang Bagaimana Satu Kondisi Panas Energi Termis Harus Berubah Menjadi Energi Mekanis Dan Kemudian Berubah Menjadi Sebuah Dinamika Gerak Gitu Maka Sesungguhnya Manusia Kan Punya Hati Husnul Manusia Punya Husnul Husnul Kan Gak Mungkin Gak Ada Bisikan Lembut Di Hati Gak Mungkin Gak Ada Bisikan Kebenaran Di Hati Nurani Makanya Harus Ada Amal Soleh Amal Soleh Kalau Masyat 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 Terus Nyurik Nyurik Terus Korupsi Korupsi Terus Nepotisme Nepotisme Terus Bagaimana Kemudian Akan Melaksanakan Amanah Konstitusi Kan Itu Persoalan Jawabannya Hal Hal Yang Kayak Gitu Berhadapan Dengan Peperangan Besar Apa Peperangan Besar Betul Baru Pulang Kan Itu Tadi Masih Belum Besar Ada Yang Lebih Besar Awan Nafsu Nah Kita Ingat Mati Kita Berdua Sebenarnya Sejak Awal Ingin Mengajak Semua Pihak Memenangi Peperangan Besar Itu Kita Sedang Mengajak Semua Pihak Memenangkan Peperangan Perang Besar Tadi Dan Tadi Husnul Bagaimana Kita Mengatasi Bagaimana Mengatasi Penipuan Penipuan Bagaimana Mengatasi False Truth Itu yang Sesungguhnya Jadi Kita Tidak Bicara Tentang Kabinet Tentang Orang Bukan Kita Pendekatan Kabinet Salur Nilainya Betul Makanya Tadi Saya Bicara Misi Kebijakan Sistem Struktur Tidak Masuk Ke Person Tidak Masuk Orang Kan Struktur Berikutnya Yang Kenam Tentang Person Maka Kita Berhenti Di Struktur Bicaranya Pendekatan Sistem Ternyata Sistem Muradul Kalau Gitu Kita Masih Punya Harapan Supaya Kita Tetap Optimis Kedepan Kalau Kita Beragama Tidak Boleh Kemudian Kita Kita Terus Terus Berjuang Jadi Kalau Saya Selalu Katakan Zaman Nabi Musa Dan Nabi Harun Melawan Fir'aun Haman Dan Korun Yang kuat Siapa? Fir'aun Yang menang Nabi Musa Zaman Nabi Ibrahim Melawan Namrud Yang kuat Namrud Raja Namrud Tapi yang menang Nabi Ibrahim Zaman Pemannya sendiri Abu Lahab Abu Jahal Begitu kuatnya Rasulullah Bapak ibunya Sudah Tidak ada Kakeknya Pamannya Sudah Sudah Pergi Tapi yang menang Siapa? Rasulullah Sehingga Kalau Bang Bursi Kan paling suka Itu bukunya Bukunya siapa Yang Rasulullah Ditarik di nomor satu? Michael Hart Michael Hart Seratus 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 Tokoh dunia Yang bisa Mengubah menjadi Peradaban Islam Saya ingin mengatakan Pada pemirsa Aisyah dari Shodan Khususnya kepada diri saya Dan Husna Segala sesuatu Dipergilirkan Dipergilirkan Dan Pergiliran itu Kita berharap Bukan melahirkan Berujung pada kehinaan Mestinya Melahirkan Kemuliaan Kemuliaan Dan kalau Anda Dimemekan Dengan ditendang Pantatnya Pulang lo ke Solo Pulang lo ke Solo Pulang lo ke Solo Kan ada tuh Memeng kayak gitu Ada Ada memeng kayak gitu Husna Ditenang pantatnya Pulang lo ke Solo Itu kan penginaan Tapi Tapi kalau kita Sudah Tutup-tutup Tutup-tutup Kolbuknya Kayak gitu ya Nah ada yang Ini kan Jokowi Sudah sensitivitas Itu menyangkut soal Bagaimana Sebuah sistem politik Yang sesungguhnya Harus membangun Kepekaan Terhadap Suara masyarakat Membangun Kepekaan Bukan sebuah sistem politik Bukan sebuah sistem Pemerintahan Bukan sebuah sistem Birokrasi Yang justru Memajalkan Kolbu Yang justru Memajalkan Kepekaan kita Terhadap Penderitaan rakyat Nah sistem politik Di Indonesia Dengan sistem Protokolernya Dengan sistem Birokrasinya Gitu ya Saya ulang nih Sistem politik kita Dengan sistem Protokolernya Dan sistem Birokrasinya Itu memajalkan Kepekaan Khusnol Saya gak bilang Menumpulkan Memajalkan Lebih dalam Istilahnya dari Sekedar menumpulkan Khusnol Dia bukan Cuma sekedar Tidak bisa Tumbuh kepekaan Terhadap situasi Dia gak pengerti Bayangin Setiap demonstrasi Anda pergi Setiap demonstrasi Besar Itu Undang-undang Ibu Kota Sudah Jakarta Bukan Ibu Kota lagi Suruh aja Pergi ke sana Iya Itu makanya Yang nanti Kita akan bicara Soal bagaimana Situasi Indonesia Kedepan Tapi paling tidak Kalaupun kita Hari ini Jadi yang tadi Yang dimaksudkan Bang Nursi Itu Kita gak bahas Tentang siapa Yang akan duduk Jadi siapa Duduki apa Tapi dapatkah kita Melewati situasi turbulensi politik Seperti ini Dengan hasil pemilu yang seperti ini Kira-kira value apa Yang akan dibawa Tapi kalau kita mau Apa namanya Kita masih punya hope Yaudah mari kita bertobat bersama-sama Kayak gitu kan Yang tadi Kalau saya kan Vicious circle Lingkaran setan Bagaimana memotongnya Menjadi Disitu ada malaikat Yang diperintahkan Tuhan Untuk Untuk bekerja Ngurus-ngurusin kita Kayak gitu ya Tapi ya Value itu yang penting Dan value Suciknya adalah konstitusi Konstitusinya Udah amburadul Jadi kembali lagi Kepada unang-unang Itu karenanya Kabinet ini Penting Melawan perang Besar dulu Penting Melawan peperangan besar Selama Mereka yang duduk Dalam kabinet Tidak bisa memenangkan Peperangan besar itu Saya khawatir Anda punya jabatan Legal Terhormat Legal Terhormat Tapi secara sosial Anda tidak terhormat Saya khawatir itu Saya banyak menyaksikan Maaf ya Saya tidak Tidak usah ngomong nama lah ya Tidak usah Saya banyak menyaksikan Iya secara legal Anda terhormat Anda mendapat Bukan terhormat Anda legal Berkuasa Berkuasa Legal Tapi siapa yang menentukan Diputuskan oleh siapa KPU Dimenangkan oleh KPU Dimenangkan oleh Bawaslu Dimenangkan oleh MK Kan secara filosofi gini Husnul Kekuasaan politik itu Kan Berbuah pada rasa hormat orang Berbuah pada rasa penghargaan orang Berbuah pada rasa kemuliaan Legitimasi sebetulnya Posisinya begitu Ada Poinnya adalah Bagaimana rakyat menghormati dan menghargai Kan itu ya Tesis ini sebenarnya Sudah salah Secara filosofis Karena rakyat tidak lagi Dileh sebagai Sumber kedolotan rakyat Tapi rakyat sebagai Objek kedolotan Ini problematik besar Ketika Karena Ya Nah itu yang saya sebut sebagai Ketika filosofinya Kekuasaan itu melahirkan Penghormatan Penghargaan Dia beda sebenarnya Karena sesungguhnya Rakyatnya yang tetap harus dihormati dan dihargai Nah dalam konstruksi kabinet Saya ingin mengatakan pada Pada IC dari show Pada ini Bahwa Kabinet yang kita bicarakan kali ini Adalah kabinet yang sesungguhnya Jangan ditutup dengan Seperti kondisi sekarang Sorry to say Anda boleh dapatkan survei Bahwa Anda tetap dihormati dan dihargai Tapi realitas Anda juga patut tahu bahwa Jadi berada di balik survei-survei Betul Beyond the numbers Beyond the Berlindung dari pasal-pasal juga Gitu loh Dan jangan terburu-buru Jangan terburu-buru Bahwa Anda Anda punya jabatan itu Kemudian Nanti setelah Saya pernah bilang Husnul Dalam suatu kesempatan Cobalah saksikan Bagaimana kehidupan-kehidupan Husnul punya teman Berapa orang yang pernah jadi menteri Ya lumayan lah Banyak ya Setelah itu kemana mereka Gak tahu Jelas Gak tahu gitu Begitu juga teman-teman Husnul Yang jadi Anggota DPR Anggota DPR Banyak Yang di partai Banyak Sekarang saya tanya lagi Lebih Berapa banyak teman-teman Husnul Yang kemudian Atau katakan Juniornya Husnul Yang pernah menjadi KPU Terus hidupannya gimana setelah itu Ada yang junior saya Yang tetap bertahan seperti Husnul Sebagian KPU meninggal Coba Jadi artinya begini Husnul Saya ingin mengatakan Saya ingin berbagi lewat IC dari show Saya ingin berbagi lewat semua Kanal Youtube ini Bahwa Anda tidak bisa melihat kehidupan ini Cuma dalam perspektif kekinian Anda harus melihat Setelah menjabat Saya pernah punya kopata begini Mana lebih hemat Menikmati selama menjabat Atau menikmati setelah menjabat Menikmati setelah menjabat Apa artinya Kenapa Artinya bahwa di dalam Pada saat kita menjabat Akhir yang baik Akhir yang baik Namanya Husnul Masya Allah Jadi Husnul Fatima Itu loh Jadi Saya ingin mengajak Jujur saya bilang Saya ingin mengajak Semua kalangan Menutup dengan kebaikan Betul Jadi Silahkan Anda menyusun kabinet Sebaik-baiknya Yang tadi Husnul Sudah meragukan Sedemikian rupa Ini keraguan Husnul Tentang kabinet yang baik Kalau saya Saya masih mengatakan Dalam posisi Bagaimana sesungguhnya Rumus tentang Garbage in Garbage out Bisa diubah menjadi Garbage in Taubat Kemudian Good out Gitu loh Tapi kan ini urusannya Akhlak Akhlak itu Tidak bisa Tidak bisa Cepat Kayak gitu ya Itu membutuhkan Keimanan Dan ketakwaan Yang luar biasa Bukankah Anda Dikasih kesempatan Untuk melakukan revolusi Iya betul Revolusi akhlak Revolusi akhlak Dan itu berarti Anda Hijrah Dari perilaku yang Hijrah Mari kita hijrah Jadi Jadi kalaupun Kalaupun nanti terbentuk Kuma bin Khotok Dulu Betul Habis itu menjadi Pembela Pembela Iya Bener Halid bin Walid Apa namanya Kalau kita melihat Politik hari ini Saya itu kayak Ya Allah Membaca Sirah Nambawiyah Bagaimana yang namanya Rasulullah Dulu Para pemimpin Kulafak Rasidin Setelah Rasulullah Gak ada itu Pemikiran-pemikiran Yang menumpuk Kekayaan Untuk diri sendiri Itu makanya Kita Makanya balik lagi Ke tesis kita Yang selalu kita Ungkapin Dalam ICD Ratio Kepemimpinan itu Memang Sangat penting Walaupun Sisi menyebusuk Tapi kalau Kepemimpinan baik Bisa jadi Masih bisa Kayak gitu Jadi Walaupun Undang-Undang Dasar 2002 ini Sudah Inkonsistensi Secara Paradigmatik Konsepsi Dan teori Tapi jika Ditemukan Pemimpinan yang baik Mungkin kita bisa Mengajak lagi Ke arah Jalan yang baik Jalur yang baik Tapi kalau Balik lagi ya Semu-muslim Tentu saja Beriman Pada Ya jadi Gebuk Gebuk itu artinya Al-Quran Disitu kan Mengengkap dengan Justice itu Unsuperable Gebuk Hukum law Justice itu Unsuperable Nah Kalau kita Kemudian yang Desperation Between state And church Pemisahan antara Negara Dan agama Itu terus-menerus Dipertontonkan Menurut saya Ya hilang Itu tadi Nah itu Kalau Angga Khusus Dengan Bila Kayak Gitu Itu berarti Orang-orang Itu tidak Sampai Pada Posisi Kita pun Fusilat Dan Oh Kemat Kitabnya Demikian Detail Tertata Rapi Sistematiknya Benar Dan lengkap Dengan Segala Macam Kejelasan Tentang Apa Saja Itu ada Di dalamnya Makanya Pemimpin itu Harus punya Track record Keadilan Dia memang Pantas Dia mengerti Jadi Agamanya bagus Dan mengerti Tentang Bagaimana Menyelesaikan Masalah dunia Nah Itu Disitu Kalau Menggunakan Konstruksi Kata pembukaan Undang Dan swatimah Atas Berkat Rahmat Maka Pemimpin Indonesia Bukan cuma Seorang pemimpin Berpengetahuan Bukan cuma Seorang pemimpin Yang punya visi Dan misi Yang hebat Tapi juga Punya keimanan Yang keimanan Gak ada yang kecuali Itu Karena dia Akan melakukan Apapun Dia ingat Allah Melihat Sehingga Memang dia Dengan didorongkan Keinginan luhur Menghantarkan Bangsa ini Menjadi Sejahtera Menjadi Cerdas Menjadi Adil Gitu loh Karena didorongkan Oleh keinginan luhurnya Berada Kemanusiaan Menyelesaikan masalahnya Dengan Musyawarah Fakat Dengan Kedaulatan Rakyatnya Rakyat juga Diperhatikan Jadi Kita tidak Sebetulnya Para pendiri bangsa Kita dulu Luar biasa Nah itu Disebabkan oleh Para pendiri bangsa itu Betul-betul Didorongkan oleh Keinginan luhur Mereka tidak bicara Tentang kepentingan diri Keluarga Dan kelompok Atau partai Sehingga mereka Bisa melahirkan Pemikiran-pemikiran Yang jernih Pemikiran-pemikiran Yang jauh melampaui Generasinya Saya menyebutnya Tadinya cuma Tiga-empat generasi Tapi setelah Saya sakit Ini bisa sampai Lima generasi Dia lampaui Ini hebat juga Lalu kayak gini Luar biasa Ini sudah 75 tahun Sudah 75 Iya lah Iya kan Sudah 75 tahun Lebih Sudah 79 Kayak gini 79 gitu kan Gitu ya Kalau dia mendekat 79 Kan sudah masuk Generasi keempat Dan dari segi pemikiran Kita memang Saum menjadi kurban Dari sebuah pertarungan Soalnya itu sih Pertarungan penang nilai Gozul fikri Jadi saya ingin mengatakan gini Kalau kabinet sadar Bahwa Indonesia adalah Ajang pertarungan Peradaban Ajang pertarungan budaya Ajang pertarungan pemikiran Nanti ini kita yang akan kita Batas pada video berikutnya Jadi bang Balik lagi Kabinet tadi Ya Ya kita mengharapkan Ada Leadership Untuk Menyelesaikan Konflik Vertikal Konflik horizontal Yang terjadi hari ini Ini sebetulnya kita Ngomong kayak gini Untuk mengatakan Kepada seluruh Pemirsa Pemirsa Tanpa harus berpikir Tentang jabatan Apa yang akan kami terima Jadi Kalaupun hari ini Kami berpikir tentang kabinet Itu maka sebenarnya Kabinet yang kami pikirkan Al-Kabinet tadi Melaksanakan visi dan misi Kata pembukaan Sehingga dia betul-betul Mewujudkan keadilan sosial Sehingga mewujudkan Ujungnya Mewujudkan Harkat martabat bangsa Dan pergaulan internasional Bangsa Dan negara ini Sehingga Dapatkan Ridho Allah Dengan begitu Kita dapat Harkat martabat Dalam pergaulan internasional Tidak seperti sekarang Harus bisa Leher kita Berdiri tegak Betul Nah untuk bisa Berdiri tegak Ngapain? Berhenti hutang Berhenti hutang Nah itu Mungkin gak kabinet Itu kayak gitu Saya tidak tahu Karena bulan apa-apa Di 2024 ini Wah kami sudah Menjairkan utang Sebanyak 16 proses Kenapa ya kok Jadi penguasa itu Bangga dengan hutang itu Gak ngerti konsep hutang kali ya Iya Atau That's the way Ideologi liberalism Materialismnya itu Mengajarkan emang Hidup dengan hutang Mungkin Untuk Untuk ini Mungkin mereka merasa bahwa Stabilitas Bukan Pemikiran tentang PDB Yang basis Investasinya Dari hutang luar negeri Atau investasi asing Sebagai sebuah kebenaran mutlak Jadilah kemudian 7E Tidak ada masalah Itu lah Jadi Itu saya selalu ngomong Jangan Come come to invest in my country Itu kan Padahal itu adalah 7E Iya 7E Berujung pada Instability Instability Itu bisa dirasakan sekarang Bisa dirasakan Saya kira gitu Terima kasih Bang Nersi Jadi itu Pemirsa Mudah-mudahan Apa yang kita bahas hari ini Memberikan Memberikan hints Kepada siapapun Siapapun Jadi kita memang sedang Memimpi second cabinet Second cabinet Yang kemudian Bertopet dulu Baru kemudian Melaksanakan Amanah Amanah konstitusi Kayak gitu ya Melaksanakan amanah konstitusi Termasuk kembali kepada Undang-Undang Sempat lima barangkali ya Saya pikir itu Mudah-mudahan berguna Kalau salah Tentu saja Minta maaf Nasru minallah Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax